Halo sahabat sekalian selamat datang di channel perut tanaman Sahabat sekalian pada video kali ini perut tanaman akan berbagi tips kepada sahabat sekalian Bagaimana cara perawatan bunga bukenvil di musim kemarau Berikut langkahnya sahabat sekalian Langkah pertama yaitu pemumpukan Untuk pemumpukan Ini sama halnya dengan musim kemarau Musim penghujan sahabat sekalian kita lakukan satu bulan sekali Bisa menggunakan pupuk kandang ataupun NPK mutiara Ini sudah saya pupuk satu minggu yang lalu Dan beberapa bunga bukenvil saya yang ada di depan Juga saya pupuk satu minggu yang lalu Sedangkan yang kedua sahabat sekalian Pada musim kemarau Itu sangat berbeda dengan musim penghujan Pada musim penghujan curah hujan sangat tinggi Sehingga bunga bukenvil kita tidak perlu atau tidak wajib kita siram secara teratur Sedangkan berbeda dengan musim kemarau Di tempat saya sekarang ini musim kemarau sahabat sekalian Untuk penyiramannya sahabat sekalian Lakukan penyiraman secara teratur tiga hari sekali Lakukan pada sore hari Untuk bunga yang sedang kita perbanyak tunasnya Dan cabangnya seperti ini Dan cabangnya seperti ini sahabat sekalian Jangan lupa sebelum menyiram Hal yang kita lakukan seperti ini Kita aduk-aduk Media atau tanah sekelilingnya Seperti ini Selanjutnya kita siram dengan menggunakan air bersih Medianya Seperti ini sahabat sekalian Sedangkan ini untuk bukenvil yang sedang berbunga seperti ini Ini juga sudah saya pupuk satu minggu yang lalu Ini cukup kita siram medianya saja Dan jangan kita aduk tanahnya atau medianya Cukup kita siram saja Seperti ini sahabat sekalian Ini sudah satu tahun lebih Belum pernah berhenti berbunga sahabat sekalian Dan terus berbunga Seperti ini Ini bentuknya seperti ini Dan Sepertinya Tidak akan saya bentuk lagi Ini sudah finish Selanjutnya ini sahabat sekalian Seperti ini Ini baru saja saya pruning Pruning pucuk Untuk penyiramannya Sama dengan Yang pertama tadi Sebelum kita siram Kita aduk media sekelilingnya terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Seperti itu sahabat sekalian Jadi Untuk Bukenvil yang berbunga Dengan Bukenvil yang sudah Atau sedang kita perbanyak cabangnya Perbedaannya Di pengadukan Untuk Bukenvil yang sudah Atau sedang berbunga Jangan kita aduk media sekelilingnya Karena itu dapat menimbulkan Luka Luka yang serius Karena Akarnya biasanya akan Banyak yang putus Sedangkan untuk Bukenvil yang belum akan kita bungakan Kita aduk sahabat sekalian Supaya tanah Tidak mudah keras Dan Penyiraman Dapat Segera Tembus ke bawah Ini Bunga Asoka saya Mikro Ini beberapa Waktu yang lalu Berbunga lepet Sahabat sekalian Dan ini Sudah mulai Berguguran Kita siram juga Ini warna pink Putih Merah Sahabat sekalian Satu Dua Tiga Empat Ada empat warna Sesungguhnya Ini ada lima warna Sahabat sekalian Tetapi bagian yang bawah sini Pernah Saya pangkas Merahnya Merah gelap Lebih gelap Daripada merah ini Sahabat sekalian Selanjutnya Ini Sahabat sekalian Ini Sedang saya Perbanyak juga Capangnya Atau Beberapa Waktu yang lalu Sama seperti yang sebelumnya Ini Sedang Saya perbanyak Capangnya Kita aduk Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Perbanyak cabangnya Baru saja Saya pruning Cabang Untuk memperbanyak Pucuk Atau cabang Pruning cabang Untuk memberi bentuk Sahabat sekalian Bentuk dasar Tadinya ini Tidak beraturan Dan akan saya Bentuk Sehingga Saya lakukan Pruning cabang Baru tahap selanjutnya Akan saya Pruning Pucuk Ini baru Pruning cabang Selamat menikmati Oke sahabat sekalian Demikianlah tips Dari perut tanaman Bagaimana perawatan Bunga bukenvil Di musim kemarau Terima kasih banyak Untuk sahabat sekalian Yang sudah Menyaksikan video Video perut tanaman Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih